Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KTS. Bersama gue Raden Singo. Kali ini narsumbernya luar biasa juga dari angkatan 2000 kapal 615 blok cam. Basis 69. Siapa dia? Langsung aja kulitin dia. Apa kabar Bang Gele? Alhamdulillah sehat Bang Singo. Bang Gele? Iya. Kenapa dipanggil Bang Gele? Kayaknya dia kesenonya nih. Kayaknya dia suka Gele ya? Jadi ungkap lah kayak kayak begitu. Enggak pemerintah juga biar tahu kenapa dipanggil Gele itu. Kenapa? Nama Yudi ya? Nama Yudi. Terus dipanggil Gele kenapa lu? Dari zamannya SMP sih Bang. Iya. Suka Gele. Dulu gitu mah. Oh dulu. Makanya dipanggilnya Gele. Tapi jangan diikutin lah. Langsung aja Bang Gele bisa masuk kapal tuh gimana ceritanya? Tahu dari mana? Awalnya masuk penerbangan itu dari Om ya. Dulu kita ini punya Om, Almarhum dan Almarhum. Jamil. Alumni kapal juga? Alumni kapal. Jamil angkatan 95. 69 juga. Itu pagi apa siang? Siang. Kan 015. Oh iya iya. Awalnya tuh emang kita sekolah kan SMP selatan juga nih Bang Singo. Gimana tuh? 12. Wijaya nih. Dekat Kemang nih. Iya kan? 12. Nah kebetulan kita nongkrom terminal juga. Balik nih ke jalur. SMP tuh basis 69 juga. Ributnya sama SMP taman burung juga. Iya kan? Makanya 3 tahun sekolah di kapal, 5 tahun nongkrong di blok M. Iya iya iya. Kacau. Lanjut lanjut. Nah masuk kapal. Masuk kapal tuh angkatan 98. Eh 97. 97. 98 ya. 98. Iya. Tadinya bareng tuh sama kita atau SMP sama anak kapal pagi. Acil. Acil. 69 juga. Karena dia pintar dia masuk negeri kali. Iya. Gak juga sih. Gak juga. Oh jadi masih mengelak nggak? Nggak. Jadi dia tadi begini nih. Emang kepengennya tuh masuknya kapal siang. Oh emang udah nih. Pengennya kapal siang. Waktu SMP kan kita tuh setelah lulus ya. Kan ada yang ngisi rayon tuh. Iya kan? Nah seingat aneh tuh Bang. Acil nih ke kelas nih nyamperlin. Lek. Jadi nggak nih kita masuk kapal? Jadi Cil. Kapal mana le. Adanya apa? Pagi sama siang. Iya semuanya itu wis. Kan ada tiga pilihan tuh. Satu mana? Jawa air terakhir. Iya kan? Emang intinya kita kapal. Ya udah le. Jadi. Nah. Kebetulan. Emang. Karena nggak ada niatan pengen masuk pagi. Pengen masuknya siang. Nggak pernah ikutan tes tuh. Iya kan? Orang tua tau nih. Karena ada histori om nih. Jamil. Di siang nih. Di siang nih kan. Wah. Apa sih kapal tuh kayak gimana kan? Ceritanya. Nah. Orang tua tengah larang. Ngapain di sekolah situ? Emang kamu ngambil apa? Mau jadi apa? Iya kan? Ya kita mah. Cuman bilang. Ya kali aja. Kalau beruntung mau jadi pilot. Iya. Benar. 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 Akhirnya ya mungkin setengah hati kali ya. Orang tua ngasih. Kita daftar tuh. Nggak juga sama orang tua. Sendiri? Ya dibilang sendiri juga enggak. Cuman pas ngambil formulir. Itu kan bayar dulu formulir. Waktu kita masuk setelah itu uang pangkal kan. Kau masih inget nggak dulu bayar formulir berapa tuh? Kalau formulir lagi sekitar. Gue cap apa 35 ya? Apa 20 dah. Lupa lah. Lupa lah. Tapi kalau uang pangkal gue inget tuh. Berapa tuh pentam uang pangkalnya? Kalau nggak salah 850 ribu atau 900 tuh. Itu buat 3 tahun ya? Enggak dong. Hah? Gimana orang pangkal itu? Kan kalau nggak salah kita masuk 900. Naik kelas. Baru kita tuh bayar uang gedung doang. Iya kan? Atau uang bayaran naik dah. Kayak gitu Bang Singo. Terus masuk tuh airnya? Masuk. Masuk. Kita kebetulan ngambil jurusan. Motor rangka pesawat terbang. Iya kan? Dulu kan jurusan cuma ada 2 tuh. Motor rangka sama listrik. Avionica ya? Kita ngambil motor rangka. Iya kan? Dapat kebetulan MRPTB. Kelas 1. Kelas 1 nya itu anak motor rangka ada 3 kelas. 3 kelas. 1 kelas kira-kira berapa isinya tuh? Banyak sih. Kurang lebih ada lah. 25 ada? 25 antara 25 30 ada. 1 kelasnya? 1 kelas. 1 kelas. Motor rangka nya ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Listrik nya kalau nggak salah ada 3 atau 2 gitu. Tapi kayaknya rata deh 3 kelas. Oh 3 kelas. Nah nanti kan kayaknya terus nanti jadi 2 kelas 2 kelas tuh. Penyusutan tuh. Seleksi alam. Seleksi alam tuh. Iya kan? Kualitas penerbangan kayak apa nih? Iya kan? Yang mampu bertahan nih. Betul. Iya kan? Nah kelas 1 kita kebetulan aneh nggak ikut penataran ya. Selama seminggu tuh nggak ikut? Nggak. Karena celakaan. Abis celakaan motor. Iya kan? Tapi posisi udah masuk kapal? Udah udah masuk kapal. Cuman nggak ikut balik ke jalur. Iya kan? Nggak balik ke jalur kan masih apa? Tangannya masih diikat nih. Iya kan? Nah celakaan akhirnya kita nggak balik ke jalur. Yaudah. Nggak tau tuh historinya yang pada penataran di gembang di jalur tuh. Emang kelas 3-nya siapa waktu itu? Pas MT masuk kelas 1 kelas 3-nya siapa? 6-9. 6-9 tuh ada Bang Tulang. 6-9 ya. Caling. Terus Aping. Banyak juga ya? Banyak 6-9. Klas 2-nya juga banyak? Oh 2-nya juga banyak bang. Itu total kelas 1, 2, kelas 3, 6-9-nya ada berapa banyak? Ada. Kalau ingat aneh. Kalau ngebasis ya? Iya ngebasis. Ngebasis tuh 20-25 orang ada. Segitu aja udah banyak kalau di kita ya? Banyak. Itu udah basis besar kalau di kapal itu ya? Banyak. Bukan basis kecil itu ya? Nggak. Udah banyak. Banyak. Ya intinya segitu pun kualitas kayaknya sih. Kayaknya kualitas. Mendingan dikit tapi berkualitas. Nah. Masuk awal-awal kelas 1 ya adaptasi kan? Tapi udah banyak bocoran nih bang. Bocoran dari Jamil. Berenom juga kan? Almarhum tuh bilang ya ikutin aja alurnya. Ya kan? Lu jangan cengeng masuk kapal. Ya ikutin aja kata dia. Ya kan? Kalau berani ya maju. Kalau takut ya nggak usah. Itu udah mulai ikut basis tuh? Setelah aneh udah penataran. Udah agak sehatan. Udah mulai ikut basis. Udah kayak cerana panjang ya? Udah udah cerana panjang. Ngumpulnya dimana sih kalau 6-9 itu dulu? Udah basis? Kan dia jalurnya Blok M Cileduk tuh. Kalau Cileduk itu nongkrongnya di pojok. Itu semua disitu dulu? Ya pokoknya yang dari Cileduk. Di jalan ada itu? Oh tiap jalan ada. Tiap jalan ada. Jadi nggak ngumpul satu titik dulu baru berangkat? Nggak. Jadi itu awal dari pojok Cileduk ada beberapa. Terus ada yang naik lagi dari Gang Kiai. Terus Krayo. Krayo ada beberapa. Terus sampai Gang Majid. Gang Majid, Gang Nurah ada juga yang naik. Baru aneh kan dari Perdatam nih. Perdatam tuh Cipulir. Nah baru tuh. Udah tuh? Udah komplit tuh? Udah komplit. Formasi komplit? Formasi udah komplit. Terakhir di Perdatam. Terakhir di Perdatam. Nah. Kelas satu itu. Ya. Daktik-daktik der itu bener-bener. Ngeri-ngeri sedap. Wah ngeri-ngeri sedap Bang Singo. Kacau tuh. Itu langsung tuh? Taman Puring tuh ketemunya tuh? Kita awal ketemu di Singgalang dulu. Kalau berangkat sekolah tuh. Emang rival apa di kapal tuh kayaknya budut ya? Untuk basis 69? 69. 69. Budut 10 tuh. Iya kan? Itu biasanya yang budut siangnya ya. Dia madaikin tuh pasti di Singgalang tuh. Bukan di Taman Puring ya? Enggak. Kalau berangkat. Taman Puring tuh jatah malam. Oh gitu? Iya. Ada dua. Boleh sehari dua kali. Kalau rutin. Iya. Ketemu budut tuh. Tapi selalu dia nungguin tuh di Singgalang? Iya. Kalau dia mau niat nungguin ya nungguin. Kalau enggak. Ya dia pastinya berangkat duluan kan. Karena kan sekolah kan. Kalau kita STM kayaknya paling siang kita ya. Iya. Setengah dua kan kita masuk kan. Kita aja diperdatam itu bisa anak-anak datang dari Celadukaya jam 1 seprapat. Iya kan? Udah gitu. Ya. Kita kalau udah bentrok dulu. Ya paling kalau kita bentrok sama budut paginya. Kan kalau jalan dari Singgalang itu. Ini yang dari mana? Radu Kelasa ya? Iya kan? Sama nih. Ini kita masuk jalan bumi nih. Ya itu tuh yang suka bentrok sama budut 10. Ini siapa yang duluan masuk jalan bumi sama budut? Pasti kita yang turun duluan untuk bantai. Ya. Masih agak draw lah kalau tantang disitu. Ya kan tantang budut turunin. Kalau udah dia nembus jalan bumi. Ketemu polsek Taman Puring. Kiri ke Mistik. Ketemu Taman Puring. Udah. Gabungan deh ya? Udah. Kalau gabungan sih enggak. Mungkin udah males aja. Karena di depan kantor polsek Taman Puring kan tuh. Bener-bener. Ya kan? Paling kita potong jalan kaki dulu. Kayak gitu aja. Itu berapa banyak deh kalau dibandingin sama kapal 69 jaman bonggele ini sama budut? Ya sebenarnya waktu kelas 1. Imbang apa enggak banyaknya itu? Banyak sih. Sama. Sama. Kayaknya sih kalau karena dia kan satu patas sih. Pasti banyakan dia sih. Dia kan satu patas tuh. Ya kalau kita kan satu meter. Jadi satu patas itu gabungan dari mana-mana ya? Ya mungkin yang budut 10-nya aja kali. Mas budut 10-nya aja. Tapi kalau bentuk siang sih jarang kita ya. Malem ya? Seringnya malem sama budut siangnya. Di Taman Puring itu? Ya. Taman Puring. Ya sebenarnya kelas 1 itu. Beratnya itu ya kita pastikan ditempat terus kan tuh. Sama senior-senior kan. Sama barang. Iya bawa BR segala macem. Iya kan? Ya karena kita kemungkinan di link of tuh ada om yang bekas alumni. Dia ngerti. Ada-ada dia yang nyedorin BR. Dibawa nih. Dibekalin malah. Dibekalin. Kacau. Asli. Oke kita lanjut lah nih. Ada yang mau lewat lagi tuh. Oke lanjut. Bu Ngelek ceritaan di kelas 1-nya. Ya kelas 1. Di basis ya. Ya karena ditempat terus kan. Kayak tadi tuh almarhum om tuh suka bekelin tuh. Iya kan? BR. Dibawa nih. Bukannya duit ya? Bukannya duit. Ya dikasih juga sih. Beliau ngasih juga. Iya kan? Dibawa nih. Iya kan? Buat jaga-jaga. Ya udah kita bawa. Iya kan? Emang dulu wajib kelas 1 tuh bawa BR. Tapi emang kalau dipikir-pikir. Seolah-olah kita berat ya. Kita gak biasa kali kan. Ngapain bawa BR? Iya kan? Untuk apa? Tapi ya pas tengok kondisi di lapangan nih. Kalau udah bentrok. Iya kan? Perlu. Perlu. Karena apa? Perlu. Jadi nih ada cerita gini Bang Sino. Gimana? Gimana? Waktu itu karena kita dari Perdatam kan naik. Pernah disuruh nih sama kelas 2, kelas 3. Besok ke pojok Celeduk ya. Iya kan? Ya rencananya mau janjian ya sama sangkatan tuh. Di Perdatam. Eh Celeduk gak? Ditungguin kok pada gak ada yang nongol. Adalah kita berangkat sendiri nih. Ke Celeduk. Ke Celeduk. Kita ke Celeduk. Nah. Pastinya sampai Celeduk tuh. Masih gak paham nih. Ini anak-anak nongkrong gimana ya. Iya kan? Turun dari 69. Sampai di pojok Celeduk tuh. Ah. Gue nongkrong sini dulu ada tukang es tuh. Nongkrong sini sambil beli rokok. Sambil minum es. Iya kan? Nah di seberang tuh ada anak sekolah. Gak tau tuh anak mana tuh. Gak tau. Iya kan? Wah ini anak sekolah nih. Tapi ngeledekin. Iya kan? Lah. Ngeledekin siapa? Pemur ribut kali. Eh samar-samar dengeran teriaknya budut nih. Waduh budut nih. Iya kan? Tapi dia ngeledekin siapa? Eh gak tahunya dia ngeledekin. Apa? Anak-anak di seberang sana. Dalam. Hmm udah ada. Rumahnya Wan Takim. Tau-tau ya. Tapi. Klas 3 kita tuh. Iya kan? Nah Wan Takim. Wah nalagi di situ ya? Kita masih diem dulu kan. Nunggu reaksi dulu nih. Wah nih kalau misalnya anak gayung bersambut nih. Itu sama-sama banyak tuh? Ya paling. Kita paling cuma 4 atau 5 orang budut. Antara 5 apa 6 apa 8 gitu lah. 5 sampai 8 lah dia. Agak emang kebanyakan dia. Cuman lah gak benerok nih. Ah udah. Biarin. Nah ini udah bawa BR tuh siap. Cuman kira. Ya dulu nih keadaan nih. Bentok jadi benerok apa enggak. Ya akhirnya gak jadi tuh. Lu ladek-badekan doang? Iya ladek-badekan doang. Nah. Ini yang agak ngerinya tuh. Kita mau berangkat kan ya. Kita mau berangkat. Nungguin 6-9. Tau kali mau di take-in anak sekolah. 6-9 anak-anak kuat dulu juga. Kalau mau di take-in udah ngebut dulu kan. Iya kan? 6-9 aja tuh. Iya kan. Wah ini anak sekolah nih. Tau bayar tau kagak. Dan gitu kaca gue pecah paling kan kalau di take-in. Iya kan? Nah ada 456 tuh. Dari Cilduk mana gitu. 56 tuh jurusan mana-mana gitu? Kalau salah Mayasari Bakri warnanya putih. Pasar baru apa mana gitu. 56 dari Cilduk. Nah tuh yang nyetopin tuh musik. Nah musik ya kan. Satria negara. Satria negara. Ini di Jogja nih karang. Musik. Musik nanya nyetopin 56. Itu nanya lagi kenceng-kenceng ya tuh. Dia nyetopin. Tengah-tengah? Tengah-tengah. Sampai dia nunduk-nunduk begitu. Udah mau jatuh tuh. Pas itu dia ngebelakangin mobil lah? Iya. Kalau dia nyetopin begitu tuh. Mantatin gitu tuh. Iya mantatin begitu tuh. Sampai ini palak mobilnya sampai dipantak dia begitu tuh. Kayak begitu tuh. Musik tuh. Iya kan. Wah. Iya kan. Karena tuh sopir gak mau berhenti. Akhirnya kita ngomel kan. Lu gimana sih lu bang? Ini-gini-gini. Orang gue mau naik. Gue mau sekolah. Iya kan. Nah. Ngelawan tuh awalnya tuh sopir. Wah rame juga tuh. Ya udah ngelawan. Ya udah. Ngoceh-ngoceh aja tuh. Tapi jalan. Tetap jalan. Tetap sambil jalan tuh dia. Ya kan kita gak tau. Daerah batas. Jeleduk tuh. Timerannya dia. Apusan sopir kali ya. Iya kan apusan sopir nih. Nah mobil tuh berhenti tuh 5-6. Tak. Apusan sopir. Berhenti. Nah. Dia. Apa dia ngaduk ke temen-temennya tuh. Timeran-timeran bis. Wah mau ceh kali. Ini tadi bantai disitu. Gue kan. Rebut tuh sama Timeran. Wah rame ya. Iya kan. Nah. Kita juga masih polos-polos ya nih. BR mau bawa. Tapi bingung. Ini lawan gue siapa. Masa iya berantem sama Timeran. Bawa-bapak. Iya kan. Anak-anak. Ini gue masih di belakang nih. Iya kan gue bingung. Nah tapi anak-anak dilawan. Lalu udah tempur. Udah tempur. Udah begini maju mundur. Maju mundur. Iya kan. Pas gue ngeluarin BR. Gue terlihat kaya. Mati lupa. Iya kan dia kaget. Udah dia mundur lagi. Tapi ya. Gue cuman mikir. Ah. Gue bisa lolos aja. Ngelewatin. Gak mau ngembang anak-anak lagi. Atau anak-anak udah gak usia ladenin. Iya kan. Besok lagi. Udah cabut tuh kita sekolah. Ya. Kalau di 69 ya. Seringnya ya. Ketemu. Emang musuhnya rivalnya gak gitu banyak pada saat itu. Terutama cuman hudud. Kalau grafika YL. Lewat lah. Halus. Halus. Halus udah. Iya kan kadang banyak dibayar. Cuman kayak kapal. Udah. Udah di diem. Kadang baru turun selangka di meter. Udah di lari duluan. Ya. Terus itu c-c ketemu gak? Oh kalau c. Kalau kita kelas 1 belum kejadian. Oh belum ribut itu. Tapi udah. Udah agak bersih tegang. Percikan-percikan lah. Percikan udah ada. Itu yang suka rasanya tuh aping. Kelas 3 tuh. Rasanya nih kalau dia. Dia suka dateng duluan ke perdatang. Iya kan. Entah dari mana. Itu kelas 3 nongol aja tuh aping. Dia nongol. Iya kan. Jadi di perdatang itu ada lampu merah. Ada dudukan. Kayak rambu lalu lintas. Dia duduk situ. Terus kejadian langsung ke sekalanya. Lu c ya. Lu c ya. Kayak gitu mulu tuh dia. Lu bilang wah rese nih. Iya kan. Tapi memang dulu. C ini gak masuk hitungan kita. Katanya sih kan dia beritanya praktek di budut. Iya praktek di budut. Gempelnya budut. Iya jadi anek-aneknya budut lah. Iya kan. Tapi. Tapi yang debut sama c itu justru bonjer. Bonjer tuh rutin. Tapi bonjer sama kapal gak ribu. Enggak waktu itu. Enggak. Tapi walaupun ada pernah berisi tegang. Tapi ya enggak. Enggak kejadian kayak. STM yang ada cerita aja dah nanti. Iya kan. Itu pernah berisi tegang. Nah kelas 1 itu justru yang agak serongnya itu kalau malam. Balik malam. Taman Puring lah. Taman Puring. Iya kan. Udah gelap. Gelap. Segala macem. Iya. Itu kalau dulu kalau inget tuh kelas 3. Caling gak apa Bang Caling kalau nanya tuh. Kenek. Kan kita gak boleh naik dulu nih. Karena selalu bilang begini. Dari jalur tuh. Iya kalau dari jalur. Karena selalu ngomong gini. Woy. Anak sekolah ntar dulu lah. Dengan rokat batak kayak gitu. Ntar dulu lah. Masih sewa nih jam sewa ini. Iya kan. Emang kenapa sih. Nuh banyak teman Puring. Oh gak apa ya. Iya kan. Nantilah. Iya kan. Masih kita di jatah jam 8. Baru bisa pulang tuh. Mobil juga ada. Mungkin orang gawai udah pada balik. Ya ada beberapa. Cuman kita masih. Ngari hancur juga. Gak ada percewa. Iya betul. Kayak begitu yang dikhawatirkan. Ya sebenarnya kalau mau budut. Ya. Standar apa gimana. Tapi ya gak gitu fatal sih kelas 1. Karena. Antipengalaman. Korban sih gak ada. Alhamdulillah. Pernah. Korban itu. Angkatan Bang Singo deh. Siapa tuh? Kibon. Oh iya Kibon. Nah tuh. Itu yang katanya lari gak kuat. Terus barangnya udah gue nyerah. Yang itu bukan. Kalau gak salah tuh dia yang cerita yang kena kater nih Bang. Oh iya mukanya. Nah mukanya kena kater tuh. Itu kena tuh katanya. Dibut sama budut serengseng gak Pak. Jarak deket banget ya Pak. Iya. Apa dia terculit apa gimana. Gak paham dah tuh. Tahu-tahu dapet beritanya. Kibon kena. Nah baru tuh kita. Jenguk dia sambil. Ya rame juga tuh mau ngejenguk dia. Cuman emang kisahnya dia apes mulu. Gak paham. Iya kan. Ya mudah-mudahan sekarang emang gak apes. Saya terus tuh orang. Paling apes tuh di 69 dia. Ya kan 69 tuh memang. Ya sebenernya. Jalur favorit juga. Buat anak-anak kapal tuh. Kayaknya gak ada matinya gitu. Rakyatnya. Cuman 69 hidup tuh. Sampai sekarang juga masih rame gitu. Hmm. Ya syukur lah. Hidup. Saya 75. Nah makanya. Kelas 1 itu. Sebenernya. Yang. Suka rusuh itu. Tahu. Onik. Oh tau 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 tau. Iya kan. Bang Surya. Kalau coretanya tuh di Aldiron tuh. Onik Ganjawijaya. Hahaha. Betul loh. Onik. Itu dia kalau udah sampai perdatang tuh. Iya kan. Bahasanya dia. Sehat loh padah. Sehat. Mil. Dulu gue dipanggil. Kalau gak Jamil gile. Sehat Mil. Sehat. Nik. Iya kan. Nah. Ntar kalau kita mau ribut. Kalau bentuk nih ribut. Kalah. Apa ucapannya dia? Suka ngomongnya. Lu gimana sama Jepat. Jepat-Jepat yang tangguh loh. Lawat begini aja. Dia kalah. Tapi emang gue akuin tuh. Manusia. Agak setengah on. Gak. Tapi barangnya dia bagus-bagus ya? Bener. Dari topi. Dari sepatu. Dia paling necis dia dah. Bener. Kalau datang aja iklimis dia. Iya kan. Apa. Ya itu. Apa mainnya? Dia musik. Iya kan. Sama alumni tohe. Jisok. Jisok. Aduh. Bener lah. Amun lah kalau ikut anggama Onik dah. Kalau di Blok M itu. Bisa dikatakan lahan surga ya. Buat anak sekolah kapal. Enggak dong. Sumber masalah juga itu. Namanya Betakan. Asli. Ada yang seru lagi kan kelas 1? Ya. Paling kalau seru sih. Waktu kejadian. Ya kayak yang kita ngomongin surganya Blok M tuh. Itu gara-gara surganya Blok M tuh. Bang Singo. Kita tuh kelas 1. 97 itu pernah kejadian sama Are. Kejadian juga. Terlibat sama Are kan. Are Blok M. Itu kalau nggak salah. Emang masalah Betakan tuh kayaknya. Ya kan. Seingat kita tuh. Jadi tuh ada. Ada anak sekolah kayaknya di Betak. Yang datang abangnya nih. Nah dia nanya dari jalur 1. 69 kan orang jalur 2 tuh. 69 nonton jalur 2. Dia nanya nih. Eh. Bos. Ya tau. Lupa dah bahasanya apa deh. Dia nyolek kita nih. Karena kita belakangin dia kan. Pasti nengok. Iya bang. Lu. Sama nih yang ngebetak adikku. Mana gue tau. Iya kan. Kejadiannya dimana. Iya kan. Pasti kan kita balik tanya gitu. Ya. Di Blok M nih. Terus gue bilang. Ya udah lu liat aja. Ada nggak nih. Yang orang sini. Kalau di Blok M anak kapal. Iya. Lu liat nih. Ada nggak nih. Lu cari aja. Pasti lagi nanya-nanya. Aneh inget tuh Kumis. Kumis 72. Iya. Anak Radal tuh. Kumis. Nyamperin. Ada apaan lu. Nanya-nanya kelas 1 gue. Iya kan. Nggak. Adik gue. Di betak nih. Betaknya dimana. Sambil di pegang tuh tasnya. Wah. Pegang tasnya. Rasain gagang BR kali. Lalu lu mau BR ya. Eh digituin. Wah dia ngelawan tuh. Berontak. Mau nyopot tas. Wah dia digulungin. Gulung-gulungan sama anak-anak. Rame tuh disitu. Satu tuh. Rebut tuh. Nah. Dia sendiri tuh hari. Sendiri. Tapi bawa BR. Belum dikeluarin. Belum dikeluarin. Masih digendong sama dia tuh. Wah gue bilang. Sampai. Oke kita lanjut lagi lah nanti. Dengan tadi tuh yang bawa BR tuh. Ini masih digendong tuh BR ya. Iya kan masih digendong. Masih pegangin loh. Rame tuh di urus satu. Tuh sama kumis loh. Kumis 72 yang mereka. Iya sama satu lagi tuh yang putih. Siapa ya. Anak 72 juga. Anak 72 juga. Wah 72 tuh kecil-kecil. Penyu bukan. Bukan penyu. Bukan. Kalau penyu kan. Bukan penyu. Bawahannya. Kumis kan. Iya. Kelas dua kan. Kelas dua. Kelas dua. Iya kan. Tuh. Makanya bilang. Ustet. Jadi ribut tuh. Entah ribut dari mana gitu. Tau-tau. Kita pecah atur ribut sama arek. Wah itu bener-bener si tegang yang. Wah. Tapi gak ada korban ya. Itu gak melebar ya. Besok-besoknya gak melebar ya. Gak. Gak begitu. Tapi ada beberapa. Ya ada sebulan lah. Apa. Kurang lebih sebulan lah. Kita berlanjut. 69 sempat benrok juga di Pantekin. Di Juni Andrean. Mestik. Temu arek juga. Iya kan. Nah itu. Bener-bener liat Mantekin tuh. Kita aja sempat nyaru. Gak naik 69 berangkat. Kata tulang. Besok kita gak naik 69. Naik 64. Iya kan. Bajo seragam pake. Tapi agak rapih aja. Itu bener. Biar anak semia. Iya. Itu banyak yang di sweeping tuh kita. Ngobil-ngobil tuh anak sekolah ditanya. Sekolah dimana deh. Tapi tasnya diperiksain. Enggak. Sekolah dimana deh. Iya kan. Kita bilangnya semia aja. Iya kan. Udah gak enggak loh. Enggak enggak. Iya kita mau ngelawan juga pasti bingung. Itu muka orang tua semua dah rata-rata. Muka orang tua kalau nanya tuh bawa balok. Bawa balok di bawah. Di atas. Gue bilang. Udah ngerai juga ini. Iya kan sama arek. Emang kita juga kacau juga sih. Itu sebenarnya. BR ma siap ya selalu ya. Kalau BR ma. Ada lah. Temen kan gak gitu. Ya paling kelas 3 kelas 2 nya ya. Kelas 1 megang awal doang kan. Rata-rata kan. Iya. Iya. Lalu bawa aja. Ini bawa nih BR. Iya kan. Selanjutnya yaudah. Kayak begitu. Ya. Ada sih ngerasain lah. Pengalaman ribut sama arek. Oko tahun 97 tuh. Kelas 1. Ngalamin. Kalau 69 sih. Ya kalau mau buddut ya wajar. Yang suka dulu 69 tenar itu ribut sama di kampungan Gersang. Itu dimana kampungan Gersang? Kamungan Gersang itu selasa sekolah. Selasa sekolah sebelum lemigas itu namanya kampungan Gersang. Itu kampungan siapa itu? Kampungan Budut katanya. Itu kampungan Budut. Berarti kalau ngelewatin mistik. Taman Pering ribut. Ntar disuruh ribut juga. Orangnya dia-dia juga. Iya. Ya kadang-kadang ya. Mungkin ada alumni nya disitu di kampungan Gersang ya. Nggak tau juga. Iya kan. Karena kita sama kelas 1 kan ngikut aja. Ini musuh disini nih adanya nih. Iya kan. Nah itu ada kejadian. Dulu inget tuh Onik tuh bilang begini. Iya kan. Itu juga kocak. Dia tau tau bawa beceng. Siapa tuh? Onik. Beceng beneran. Eh gue nggak ngerti tuh beceng bisa ngapaan tuh Onik. Nah itu bawa beceng tuh. Kita tuh ngelewatin mampu-mampu ke sekolah. Dulu sebelum ketemu ngambungan Gersang. Itu ada orang dagang bambu tuh. Ada orang dagang bambu. Nah. Iya kan. Ya mungkin karena dia udah feelingnya kuat kali itu Onik. Dia bilang. Mil Mil. Lu bawa BR kan? Ada. Siapin aja BR. Iya kan. Tau-tau dia ngeluarin beceng udah di kokang. Kayak orang bener gitu. Tapi nggak tau bener apa itu. Iya. Gua nggak tau dah. Nah itu yang gocak tuh dari lapu merah. Itu ada yang SP-in tuh. SP-in. Orang pake sepeda. Bocah masih bocah. Pake sepeda. Iya kan. Nah pake sepeda di jalan. Kayaknya emang kita lewat lampu merah tuh berikutan jalan tuh dia. Iya kan. Terus. Pas di tempat yang dagang bambu tadi. Ditepak tangan tuh. Iya kan. Gak tau Onik. Lu siap 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 siap. Lu berdua doang mau. Ini apa? Enggak. Sebasis. 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 Emang kemandonya dari dia tuh. Lu siap siap. Lu siap siap. Ya udah. Ngitung. Satu dua tiga. Udah. Bentuk disitu. Jadi ngelirin beceng gue temakin. Gue temakin. Kabur. Kabur. Tapi bilang. Kacau Onik. Bener. Tapi diletusin nggak? Enggak. Enggak. Gini-gini doang nih ya. Lu gue temakin loh. Ya mungkin dia takut karena beceng apa karena VR ya. VR ya anak-anak siap. Iya kan. Nah karena geresang itu ditakutin. Nggak cuma di sebelah kirinya. Kanannya pun juga ada. Masanya. Iya kan. Orang sempet tuh. Kita kan jalur arah celiru pasti macet kan. Kalau malam tuh. Pasti kan kita nyebrang-nyebrang. Iya kan. Nyari jalur kosong. Lihat tawanya musuh yang mana nih. Eh dari kanan ada. Dari tambel ban tuh. Tau-tau. Nggak taunya musuh juga. Keluar lu dari tambel ban batak batak batak. Iya nggak tau lah. Pokoknya intinya orang kampung aja. Wah akhirnya kita keteter kan. Terus onik nggak ngeluarin lagi onik? Nggak. Dia caur juga. Ya mungkin tau bohongan kali. Iya kan. Nah. Di situ. Kita mikir tuh. Wah ini kok. Sebelah kanan nih tambel ban ngapain. Aku ikut. Nah tuh besoknya tambel ban disampain sama anak-anak. Iya kan. Sama tulang. Lalu macam. Iya kan. Lu gitu ngapain. Mau gue bakar lu. Akhirnya lah perjadian tuh. Iya bang. Besok saya nggak ikut ikutan. Lu kalau nggak tau apa-apa nggak usah ikutan. Gue juga nggak ngerti tuh. Apa orang kampung gersangnya apa dia ikut ikutan. Udah dah. Setelah itu. Udah. Damai-damai aja. Aman loh di situ. Aman. Aman. 6-9 kelas 1 ya. Mungkin. Ya. Nggak begitu. Rame. Iya. Nggak begitu horror. Nggak begitu horror lah. Kalau kelas 1. Terus mungkin dia kelas 2. Ya kelas 2. Nah baru horror nih. Kayak kelas 2 nih agak-agak. Karena kita udah punya masuk adik kelas baru ya. Oh iya. Itu ada berapa banyak kelas 1-nya? Kelas 1 agak. Bung Jamil. Banyak. Banyak. 10 mah ada. Tapi kan seleksi alam lagi kan. Yang betah kuat tuh nggak apa orang. Ini kelas 1-nya masih siapa sih Kak? Pas. Masuk kelas 2. Apa naik kelas 2 kelas 1-nya? Paldo, Ganyong. Pajar ya? Pajar enggak. Pajar. Oh Pajar belum? Belum. Dia di bawah. Anik kelas 3 dia kelas 1. Oh Ganyong. Ganyong. Ya kan Paldo. Nah sempat Agus BG tuh. Sebelum dia ikut kelas 1. 2-1 udah yang ini ya? Dulu ikutan 6-9. Hmm. 6-9. Nah waktu awal masih penelataran tuh. Itu pertama kali kita. Kita rasain namanya kena batu. Kacau. Jadi tuh. Gimana gimana? Masih penelataran kayaknya kelas 1. Ya kan? Nah. Naik 6-9. Ini bentuknya kita di Vellbach. Hmm. Singgalang. Budut lagi nih. Iya budut. Turun bayoran. Set. Nyisir tuh belok kiri-kiri. Jeng Sobiro Metro udah ngomong. Wah itu musuh lu bukan? Ya kan? Iya dia ngomong. Itu musuh lu bukan? Ya kan dia lihat. Wah budut budut. Turun tuh. Turun. Kalau gitu. Kelas 3-nya Adai. Eh iya. Kelas 3-nya Adai. Lu kelas 2? Iya kelas 3 Adai. Adai masih kelas 3. Adai. Terus. Acoi masih ada Acoi. Acoi. Iya Acoi. Acoi doi segala. Terus sama siapa tuh? Wiwit, Wiwit. Wiwit. Terus. Siapa? Decil. Decil ada tuh. Kalau Decil gak naik berarti. Gak naik. Dia tau. Gue gak suka kagak kayak. Lari Decil. Decil. Ya kan Decil. Musyik ada. Musyik ada. Nah beneran tuh. Kita di Singgalang. Baru turun-turun. Reak tuh. Budut. Iya kan? Pas ngapak begini. Itu hujan batu duluan tuh. Iya kan? Ya bagusnya. Kita nih bawa megang BR. Itu tau tau ya. Namanya batu gak punya mata. Iya kan? Kena nih belipis nih. Pecah. Terus. Langsung jatuh. Iya kan? Itu mata kan udah ngalir darah tuh. Udah samar-samar kan? Yang teriakan cuman apa? Mati lo. Nah gue mikir. Kalau gue gak megang BR. Gue cuman begini-gini aja. Nyabat-nyabat aja. Lumpuh sih udah duduk nih. Pusing juga ya? Iya. Udah goyang nih. Iya. Nah. Wah darah tuh. Iya udah darah semua. Iya kan? Gue tunjuk-unjuk. Akhirnya ada yang ngitung. Balikin. Ngitung balikin cuman mau tarik gue. Iya kan? Oh. Gila ya kena tuh. Iya kan? Tarik. Wah. Gue udah gak pikiran udah sama anak-anak. Kita mundur tuh. Sampai ada kejaksaan tuh. Kejaksaan. Kita masuk. Masih nahan di situ. Gue tuh ngasih mubur tuh. Gue tuh kejar terus? Terus. Iya kan? Malah yang kadang gue berpikir gini juga ya. Ngo. Ya sebenernya. Ibu untung juga. Walaupun kita rival sama sekolah-sekolah STM lain. Tapi kita ada kawan di situ. Itu juga bisa nolong kita juga. Itu di situ ada waktu tuh ada temen? Ada. Ada temen. Jadi nih posisi gue udah kena tuh. Udah masuk kejaksaan. Anak-anak masih nahan nih. Iya kan? Cuma gue yakin pasti kita kalah. Masih digempur. Budutnya ada nafsu. Nah gue ngeliat nih ada temen. Kayak gue kenal. Iya kan temen kecil nih dulu. Gue teryakin. Kayaknya gak salah nih dia nih. Gue teryakin. Kalau gak salah namanya. Gembel lah. Nacepenem. Gembel. Iya kan? Dia ngeliat gue. Gue cuman nunjuk aja. Iya kan? Dia langsung nahan temen-temennya tuh. Udah pergi. Udah cabut. Nah gue tuh lah. Abis dari itu. Udah anak-anak mundur. Masuk ke kampung rambai. Bisa ngasih udah. Tapi gue langsung buru-buru ke Pertamina tuh. Ngobatin dulu ya? Ngobatin dulu tuh. Udah diobatin. Dianterin. Dianterin sih enak. Naik taksi. Ujung-ujungnya. Udah gue ditinggalin aja tuh. Gue bilang. Belumnya saya giluk. Aduh. Kelas 2 pertama kali kena tuh? Pertama kali tuh. Pertama kali tuh. Kena tuh. Ah ceritanya emang. Luar biasa dah. Kelas 2 tuh. Itu awalnya udah. Menggelegar daripada itu tuh. Apalagi udah mengeluarkan darah tuh ya? Apalagi udah mengeluarkan darah tuh. Darah segar. Aduh. Kacau. Lanjut lanjut. Nah kelas 2. Ya abis kita kena. Sempat kaget tuh. Waktu udah di sekolahan. Sekolahan tuh kagetnya gini. Iya kan? Kagetnya itu. Kok? Di kelas gue. Ada alap. Iya kan? Almarhum Ujang. Ujang 21. Black. Amusek. Gak pernah naik. Itu yang gue kaget tuh. Awal-awal masuk ya? Padahal hitungannya mereka harusnya udah pada kelas 3 kan? Iya dong. Ya kan tuh 4 orang itu ada di kelas gue semua tuh. Di MB. Adanya juga ya? Ada yang enggak. Ada yang ada kelas 3. Oh ada yang ada di kelas 3 ya? Kelas 3 dia. Nah gue kaget tuh. Jil Asnan nih. Iya kan gue belum tau namanya. Jil Asnan masih makinnya alap. Pas dia absen tau. Pas dia absen namanya. M. Jil Asnan. Nah di banken kan tuh. Kalau Ujang siapa? Ujang. Aduh. Ujang Sumarana apa sih? Oh emang namanya itu ya? Iya. Musek Satria Negara. Keren padahal ya? Iya. Keren sek nama Musek. Black doang gue enggak tau. Black Panci tuh. Sampai sekarang enggak tau? Enggak tau. Lo gue setau enggak? Apa? Namanya Nana. Black namanya Nana. Nah itu gue kaget tuh. Bener lah. Wah kok. Wah ini. Dedengkot semua disini. Di kelasan. Iya kan? Ya dulu kan lo ke gue kelas 1. Lihat. Sosok alap itu. Wah yang namanya alap. Iya kan? Angker dah ya? Iya. Iya kan? Karena. Iya. Satu orang yang enggak banyak omong. Iya kan? Tapi betul-betul. Iya. Kayak begitu. Wah gue kejadian Texas. Iya. Awal mula. Iya kan? Awal mula Texas itu. Iya. Itu kan gue diajak dia. Gue diajak dia. Terus. Eh Musek ngajakin. Itu gue juga kaget. Gue doang ya kelas 1. Wah konyol juga. Teng nyerang-nyerang Texas. Katanya ketemu menurut. Cewek-ceweknya doang. Iya kan? Sebenarnya sih suruh sama Texasnya kagak ada disitu. Iya kan? Jangan nyalain kita. Lo kemana? Kan lo gitu. Sampai masuk-masuk ke dalam. Sampai masuk-masuk ke dalam. Iya kan? Lah gue bilang lah. Ini kok kagak ada Texasnya. Emang anak ada beberapa masuk. Kalau kita mah di luar aja. Iya kan? Lah ini kemana? Habis lusuh kali di dalam anak-anak keluar. Yaudah cari lagi. Tapi akhirnya bentuknya itu di Pondok Labu. Di Estebu. Iya. Gue ngikut itu. Iya kan? Tuh gak tau tuh kronologisnya awalnya gimana. Seingat gue. Gue naik 6.15. Dari Blok M. Masih ada almar email ya? Ada. Iya kan? Masih lagi jadi penjahat juga tuh. Kayaknya kita jadi penjahat tuh masih tuh. Astagfirullah. Email. Iya kan? Nah itu naik 6.15. Nggak salah kita jalan lagi di Pondok Labu. Nah itu bentuk disitu kan? Nama Texas tuh. Ya. Kualitas SMA. Lumayan lah. Iya kan? Karena dia namanya sebut aja dulu. Tim joget. Tim joget. Tim joget. Tim joget. 60-nya tuh katanya ya. Iya kan? Itu gue juga gak paham tuh. Kan tenor dulu di Pondok Labu. Estebu ya? Iya kan? Dulu pas kita nyampe kan juga gak tau. Itu anak Texas kan. Kita minum-minum aja. Kita juga gak tau nih. Musa pokok. Gak tau udah pecah aja disitu. Kayaknya udah nyatu. Tapi kayaknya kita gak ada korban ya Ngo ya? Gak ada. Alhamdulillah gak ada. Ada kepala gue doang nih. Bocor. Gue ada itu. Itu. Maka itu kejadian. Nah kita lanjut kelas 2 tuh. Di kelas detengkot semua. Iya kan? Wah. Bakal jadi apa nih kelas? Iya kan? Kelasan gue emang. Seangkatan itu ada nama-nama keseorang juga kan? Ordul sekelas. Ordul. Iya kan? Bogell 45. Kontok ujung asfal. Iya kan? Kontok gede. Kontok gede. Iya kan? Nomor paling ujung asfal ya bener tuh. Om Bang Iwan malah bilang ujung asfal bener-bener tuh. Namanya Bogell. Ujung. Ujung bener ya. Desrois. Iya kan? Ada remeng 608. Iya boya. Kayaknya biang-biangnya ada disitu nih. Ngumpul lah disitu ya? Ngumpul. Iya kan? Tapi sih panjang ada nggak? Oh iya. Panjang nggak harus sebutin. Itu biang kerok juga itu panjang. Panjang jadi kodok. Iya. Kalau main judi. Aduh. Panjang jadi kodok. Itu bisa ngumpul disitu semua ya? Iya. Yang kagak naik itu. Yang harusnya pada kelas 3. Ketika nggak naik. Anak M semua ngumpulnya di MB ya? Iya di MB. Di MB semua. Iya kan? Kan waktu tadi kita cerita kelas 1 cuma 3 kelas. Feksi alam. Akhir jadi 2 kelas. Yaudah. M sama MB. Iya kan? Nah cuman yang bertahan di kelas itu ada Ujang sama Alap. Tahu Black kemana tuh? Musyik juga nggak tahu tuh rimbanya kemana. Iya. Iya kan? Nah tuh. Udah gitu. Kalau di kelas 2 ini. Kelas 3-nya angkatnya 99 ya. 99. 99. Nah disitu seringnya ini kita ngalong. Ikutan diajak diundang ke sini. Ikut. Ke sini? Ikut. Oke kita lanjut lagi nanti. Bonggele. Di kelas. Tadinya awalnya kita doang. Jadi nggak pernah keluar makan ke Didi. Nggak. Kalau udah begitu duduk anteng dah. Lupa makan bener. Nggak bohong bang. Asli. Duduk aja kan ngocok aja. Pas lagi begitu. Tahu-tahu kok. Kalau nggak salah tuh. Anak kelas 3. Sape gitu. Iya kan. Wah. Lu pada main gambler. Uli Mari. Gue mikir mau ngapain. Ikutan. Wawai bukan? Wawai ada. Kan mau aja katang-katang ikutan. Kalau mau sampai kan kayaknya udah. Iya pokoknya cuma ikutan aja. Ikutan nimbur waktu. Nah kelasan gue.